Kasus pembunuhan yang dilakukan Oknum Polisi terhadap anak mendapat kecaman anggota Dewan. Untuk itu sejumlah anggota DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat program perlindungan anak. Komisi 8 DPR RI mengecam aksi mutilasi anak yang dilakukan oleh Oknum Polisi di Asrama Polres, Melawi, Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. DPR menilai program ketahanan keluarga oleh Kementerian Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak tidak berjalan efektif. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Serikarti Handayani prihatin atas insiden tersebut. Menurutnya hal itu terjadi karena peran orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak malah menjadi ancaman bagi anak itu sendiri. Saya sangat prihatin sekali. Ada seorang yang sudah berpendidikan, dia mengerti hukum. Bahkan setiap saat dia lakukan praktisi di dalam polri itu sendiri, anaknya menjadi korban. Karena ada sesuatu hal, mungkin ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa terjadi. Tetapi bukan harus anak yang menjadi korban. Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad Mustaqim. Menurutnya Kementerian Sosial perlu menegakkan program ketahanan keluarga agar anak terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Selain itu juga untuk membangun komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga. Ada satu program tentang ketahanan keluarga, itulah yang tadi saya kejar. Bahwa mereka tadi menyampaikan dengan adanya program ketahanan keluarga, maka diharapkan bisa menghasilkan indikator-indikator yang itu bisa bermanfaat. Justru di situlah saya pertanyakan. Kalau memang betul program ini betul-betul diperjuangkan oleh Kementerian Sosial, yaitu ketahanan keluarga, maka seharusnya tidak terjadi anomali dong. Di satu sisi programnya ini gembor-gembor, ada nasional, tetapi praktek di lapangan malah terbalik. Banyak kejadian yang berbeda dengan ketahanan keluarga, malah kejadian kebanyakan berasal dari keluarga itu sendiri, contohnya mutilasi. Nanda Oktaviani dan Arief, TVR Parlemen melapor.